Intro Assalamualaikum Hai teman-teman, semangat pagi Hari ini kita akan belajar kimia bersama saya Maratul Antiyah Saya lebih sering dipanggil Bu Antiyah Teman-teman, kebayang tidak sih, bakalan seperti apa sih pelajaran kimia itu? Apakah menghitung-hitung melulu seperti matematika dan fisika? Atau seperti biologi yang banyak menghafal nama latinnya? Manihot Utilissima, Odiza Sativa Teman-teman, pernah tidak sih teman-teman mendengar Ada orang yang mengatakan kalau kimia itu beracun lah, berbahaya lah Bahkan bisa menyebabkan kematian Pokoknya anti banget deh dengan yang namanya kimia Pakainya yang herbal saja Kalau beli produk, ya yang ada tulisannya Tanpa bahan kimia Nah, yang bilang kayak gitu nih Pasti mereka belum kenal baik dengan yang namanya kimia Padahal sebenarnya banyak loh zat-zat kimia Yang justru kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari Contohnya udara yang kita pakai untuk bernafas Terus air yang kita minum Kemudian nasi yang kita makan setiap hari Yang banyak mengandung vitamin B dan karbohidratnya Bagaimana teman-teman? Makin penasaran kan? Seperti apa kimia itu? Baiklah, kalau begitu Yuk, kita langsung saja Kenalan dengan secantik kimia What is chemistry? Apa sih sebetulnya kimia itu? Hakikat ilmu kimia Ilmu kimia berasal dari bahasa Arab Yaitu al-kimia Yang artinya perubahan materi Kemudian oleh ilmuwan Arab Jabir ibn Hayyan Ilmu kimia secara singkat Diartikan sebagai ilmu yang mempelajari rekayasa materi Yaitu perubahan suatu materi menjadi materi yang lainnya Secara lengkap Ilmu kimia diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang Susunan Struktur Sifat Perubahan Serta energi Yang menyertai perubahan materi Materi Apa sih sebetulnya materi itu? Materi ada di sekeliling kita Mari kita perhatikan salah satu contoh kegiatan berikut Udara yang digunakan untuk bernafas Si pengendara sepeda termasuk materi Baju adalah materi Topi adalah materi Sepedanya juga termasuk materi Bahkan Pak Kukuh dan Pak Sindu juga termasuk materi Sehingga materi didefinisikan sebagai Segala sesuatu yang mempunyai masa dan menempati ruangan Buku termasuk materi Pinsil termasuk materi Dan bunga mawar yang cantik ini juga termasuk materi Susunan materi Maksudnya apa sih susunan materi itu? Mari teman-teman kita bandingkan antara air dan alkohol Keduanya sama-sama mempunyai warna yang mening dan merupakan zat cair Akan tetapi air terdiri dari atom H dan atom O Sedangkan alkohol terdiri dari atom C, atom H, dan atom O Bagaimana dengan struktur materi? Apa sih bedanya dengan susunan materi? Beda teman-teman Jika susunan materi itu seperti komposisi atau bahan pembentuk materi tersebut Sedangkan struktur materi adalah gambaran bagaimana atom-atom yang satu dengan yang lainnya saling berikatan Contohnya grafit dan intan Asal tahu saja teman-teman Grafit dan intan ini bahan penyusunnya sama-sama atom C Akan tetapi hasil tampilannya antara grafit dan intan ini tidak sama Grafit berwarna hitam, intan berwarna bening Grafit mudah pecah, sedangkan intan dia sangat kuat Bahkan saking kuatnya intan ini dipakai sebagai pisau untuk membelah kaca Akan tetapi semua ini yang menyebabkan perbedaan dari grafit dan intan Adalah struktur dari atom-atom yang menyusun grafit maupun intan Grafit disini ada satu ikatan yang lebih panjang Sehingga disini grafit berbentuk heksagonal Sedangkan intan empat atom C nya semua ikatannya sama panjang Sehingga disini intan membentuk tetrahedral Nah inilah yang menyebabkan grafit dan intan Meskipun sama-sama atom C Tapi mereka penampakannya sangat jauh berbeda teman-teman Sifat materi Seperti kita teman-teman Materi mempunyai sifat Tapi sifat materi ini bukan berarti baik hati dan tidak sombong ya teman-teman Sifat materi ini lebih bertitik pada bagaimana sih materi ini bereaksi dengan materi yang lain Contoh Air dan alkohol Air meskipun dia bening Tapi dia mempunyai sifat bisa memadamkan api Sedangkan alkohol yang sama-sama juga berwarna seperti air Tapi justru dia mempunyai sifat lebih mudah terbakar Kenapa bisa begini teman-teman? Karena antara air dan alkohol mempunyai jenis ikatan kimia yang berbeda Sehingga sifat mereka juga berbeda Perubahan materi Teman-teman pernah melihatkan kayu yang dibakar Dari kayu yang keras kemudian dia akan berubah menjadi abu Kayu dibakar menjadi abu Hal inilah yang kita katakan sebagai perubahan kimia Kenapa perubahan kimia? Karena dari kayu yang sifatnya keras kemudian berubah menjadi abu Dimana abu berbentuk sangat lembut Berbeda halnya dengan es yang mencair Di sini kita katakan sebagai perubahan fisika Karena pada proses es mencair Di sini tidak terjadi atau tidak terbentuk zat yang baru Sehingga perubahan ini hanya melibatkan perubahan bentuk fisiknya saja Maka dikatakan sebagai perubahan fisika Energi yang menyertai materi Maksudnya apa sih teman-teman? Kalau tadi kita contohkan es yang mencair Es mencair di sini membutuhkan suhu yang lebih panas Sehingga dari es balok kemudian berubah menjadi air yang mengalir Kalau tidak ada panas, maka es tidak bisa mencair Inilah yang akan kita pelajari di dalam energi yang menyertai perubahan materi Peranan ilmu kimia Teman-teman pasti bertanya-tanya Untuk apa sih ilmu kimia kita pelajari? Memang apa manfaatnya di dalam kehidupan ini? Jangan salah teman-teman Ada yang mengatakan bahwa ilmu kimia ini adalah the center of science Kenapa begitu? Karena hampir semua ilmu yang ada di dunia ini ada hubungannya dengan ilmu kimia Ilmu kedokteran berhubungan dengan ilmu kimia Pertanian berhubungan dengan ilmu kimia Kemudian farmasi juga ada hubungannya dengan ilmu kimia Bahkan hukum juga memerlukan ilmu kimia teman-teman Tidak percaya teman-teman masih ingat Kasus kopisian indah Pengacara dan jaksa tidak akan bisa membuktikan Kalau kopi tersebut ada racunnya tanpa ilmu kimia teman-teman Pak Tani dan Bu Tani juga memerlukan ilmu kimia Karena mereka membutuhkan pupuk dan pesticida Untuk menyemprot hama Sehingga hasil pertanian mereka menjadi maksimal Kemudian di bidang kesehatan dan obat-obatan Tentu saja pasti berhubungan dengan ilmu kimia Di bidang industri makanan dan minuman juga tidak lepas dengan ilmu kimia Bahkan teknologi dan informasi juga membutuhkan ilmu kimia teman-teman Kalian pernah lihat yang namanya LCD atau liquid crystal display Di sini juga membutuhkan peranan ilmu kimia teman-teman Selain berkaitan dengan materi di dalam pelajaran kimia Kita juga akan diajarkan bagaimana langkah-langkah melakukan suatu kajian ilmiah Dengan menggunakan metode ilmiah Kemudian kita juga akan diajari tentang keselamatan kerja Yang ada di dalam laboratorium Supaya kalau kita sedang melakukan eksperimen di dalam laboratorium Kita bisa aman teman-teman Pengenalan alat-alat laboratorium kimia Serta pengenalan simbol-simbol bahan kimia yang berbahaya Juga akan kita pelajari di dalam pelajaran kimia Bagaimana teman-teman Sudah mulai kebayangkan Gimana serunya dan asiknya belajar kimia Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati